Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel Wira Usaha Mandiri sudah lama sekali tidak ketemu dengan Sohib nih gak tau kemana dia berlayar berlabuh di pangguan ibu aduh jadi ini sore-sore hari ketemu tamu, entah diundang atau dateng dengan sendirinya biasanya kalau dateng tuh ada curhatan-curhatan iya bro kalau gak ada curhat gak usah ketemu by way aja cukup aduh luar biasa hidupnya gimana bro kabar bro tetap kita harus bilang Alhamdulillah ya Alhamdulillah sehat beneran itu yang luar biasa itu yang kadang kita di dalam kondisi sehat itu lupa gitu loh dengan sehat itu bener-bener bersyukur dikasih sakit dua minggu kemarin perut mual dikasih makanan enak juga gak kerasa enak baru terasa nikmati setelah sehat iya beneran asli makan nasi megono sama tempe goreng yang tahu goreng aja udah mantep banget gitu loh bro asli yang bikin bersyukur kan masih mau makan masih bisa menikmati makan aduh udah demam batuk sedikit flu perut mual gitu loh mau dimakanin sop buntut pun gak ngerasa gitu rasa sop buntut intinya yang lain malah gak bisa gak boleh makan ini makin itu Alhamdulillah sih memang ada sakit yang dibatasi minumnya segala macem ya Allah kadang kita itu bener-bener bersyukur tetapi memang manusia is manusia ya dikasih cobaan sedikit ngeluhnya kayak apa gitu loh ya sebenernya sih bicara sama diri sendiri juga sih bukan bicara apa nyinggung orang lain gak sih gak ada gitu ini maksudnya secara umum secara umum saya ngerasain gitu juga sih memang kadang kalau diingetin sama temen jangan lupa ingat bro istighfar iya sih ya astaghfirullahaladzim tapi memang menjalani hidup sekarang bro ya luar biasa sih ya kondisi kayak gini gimana mendagangan lancar bro ya memang kita kondisi kayak gini ya kita gak bisa gak bisa lah jangan menyalahkan kondisi lah ya kita gak boleh menyalahkan kondisi ya emang semua ada pada Allah dan sekarang kita kan mau tidak mau suka tidak semua ya sudah harus seputar otak nih iya iya bener kreativitas kita tertantang nih di situasi kondisi sekarang ini ya bener sih bener sih jangan sampai kita terhambat oleh seleksi alam istilahnya gitu ya jangan sampai terhambat oleh seleksi alam dimana kita tertantang atau berpacu berkreasi gimana seperti tadi di channel ini menciptakan wirausaha wirausaha mandiri ya itu kan kemandirian ini kita tertantang di dunia ini ya di era sekarang ini semoga apa ya hal sedikit yang intinya hanya orang bilang lu ngobrol ngobrol dopok doang atau ngomong doang tapi sebenarnya bisa diambil apa insight atau oke masukan pelajaran atau apa ya khususnya buat anak milenial sekarang yang sebenarnya yang dihadapi itu luar biasa habis sekolah nyari kerja dapet kerja yang ideal tuh susahnya minta ampun gitu loh zaman dulu tuh saya sendiri lulus cari kerja orang mahasiswa yang udah lulus tuh gini bro pinginnya kerja di perusahaan yang mentereng gaji yang mentereng juga jadi pinginnya yang mentereng gitu serba enak tapi nyatanya susah gitu loh harus berjibagu nah apalagi kondisi sekarang gitu loh bener gak sih bro bener usaha ya ya kemana kira kita acuannya acuannya harus kerja yang mentereng itu kan biasanya kan ini ya biasanya kan mengejar status sosial ya bro ya ya memang seperti itu sih artinya ada yang rela semangatnya bukan gak ngejar juga tuntutan juga sih bro ya ya makasih pak iya ada yang ngejar status sosial saya pengennya kerja di kantor mentereng kantor ini apa-apa deh gue berkati kecil yang penting gue kelihatan keren ada yang begitu betul betul itu lah di dunia karir sih memang seperti itu kita kembali lagi di dunia bisnis kuliner kita bicara ketemu di dunia nyata nih fakta yang ada iya benar fakta yang ada mau tidak mau suka tidak suka ya terus kewirausaha mandirian kita tertantang di sini banyak yang saya temukan beberapa temen yang sudah bekerja di karier artinya di kantoran itu di saat menjelang menjelang usia mau pensiun 5 tahun 10 tahun sebelum pensiun mereka sudah mulai melihat situasi yang dipaksa untuk menjadi seorang entrepreneur apakah dia buka warung kecil atau beli franchise mereka sudah mulai karena kalau sudah pensiun ya sudah mau pinter sebar apapun ya sudah pensiun gitu nah kecuali ya kayak si bos ini gak pernah pensiun ya kita kan gak boleh bilang pensiun ini gak boleh artinya sepanjang kita masih butuh masih bisa menikmati dunia ekonomi kita gak bisa karena saya pengen pensiun gak bisa mencari nafkah terus jalan terus jalan terus harus mencari nafkah harus pajib udah perintah kan katanya perintah Allah carilah dunia sudah disebar karunia seluruh dunia jadi harus dicari harus dicari ya itulah berjibaku di dunia entrepreneur jadi kita kembali lagi ke bisnis kuliner akhir-akhir ini kan bisnis tuh tidak bisa dijamin kalau kita membuka sebuah usaha itu pasti laku dan laris itu gimana bro bisnis lo sendiri kalau gue ini bro apa apa uh uh selamat menikmati